Halo, hari ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita melakukan stock in produk atau bahan baku Jadi sebelum kita melakukan penjualan, penting sekali untuk kita meng-input dulu stok bahan baku Sehingga nanti stok bahan baku atau produk yang kita jual itu tidak menjadi minus Nah, jadi bagaimana cara kita melakukan stock in adalah masuk ke menu inventaris, lalu kita ke stok masuk Kemudian kita tambah stok masuk baru Oke, kemudian kita pilih tanggal, lalu kita mau lakukan stok masuk ini ke outlet mana Jadi kita pilih outletnya dulu, apa mau ke kopi pekalongan 2 atau kopi pekalongan Misalnya saya mau ke kopi pekalongan Jadi catatan ini boleh diisi, boleh tidak Misalnya stok masuk, stok awal bahan baku misalnya Oke, misalnya kita isi ini Lalu kita tinggal klik saja tambah produk Kita tinggal ketik saja nama produknya, misalnya gula Ya, jadi kita tidak usah ketik sampai selesai Kita cukup ketik 2 rup saja Sehingga nanti sistemnya akan mencari produknya Ya, sehingga dia akan langsung baca Kemudian jumlahnya kita isi, misalnya gula pasir kita mau input 1500 gram atau 100,5 kilo misalnya ya Kemudian kita mau input apa lagi? Beras, nah kita input misalnya kita mau 2500 gram Lalu kita pilih bawang merah Misalnya bawang merah itu 1000 gram misalnya Dan bawang putih misalnya ya 500 gram Ya, jadi ini silahkan di input sesuai dengan stok bahan kita Ya, jika sudah selesai kita klik submit Are you sure to continue? Kita klik OK Ya, jika sudah selesai Kita tinggal cek saja di bagian stok masuk Cafe Pekalongan tanggal 1 November 2020 Kita melakukan stok awal bahan baku ya Kita klik detailnya Ini adalah detailnya Kemudian kita juga bisa lihat di bagian kartu stok Kita tinggal masuk ke kartu stok Ya, kita pilih outletnya adalah Cafe Pekalongan ya Kita klik show Ya, nah ini adalah Tadi kita ada input bahan baku Bawang merahnya 1000 Kemudian bawang putihnya ada 1000 Kemudian berasnya ada 2500 ya Oke, itu saja dari saya Selanjutnya jika kita sudah melakukan stok masuk Untuk produk atau bahan baku Kita bisa langsung melakukan jualan Oke, terima kasih Blueprint Post jualan tanpa ribet Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax